Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya Asyaf di channel YouTube Kiana Motor Speed di video kali ini saya akan membahas tentang melepas oil color Satria Apu wajib melakukan cara seperti yang nanti akan saya bahas ini ya lor Oke saya akan jelasin ya jadi sebelumnya kalian mau misalkan melepas oil color ini di Satria Apu dengan cara yang murah ya tanpa harus membeli Bypass alias kan ada biasanya tuh jualan di online shop ya namanya jalur Bypass oil cooler Satria Apu itu harganya lumayan mahal ya lor ada cuman sedikit doang dari sini ya dari sini terus ke bawah situ doang keluarganya mahal ya lor bisa kalian cek nah disini saya akan memberikan tutorialnya atau misalkan cara sebelum misalkan kalian mau lepas ini ya lor jadi sebelum kalian mau melepas oil cooler ini kalian itu harus melubangi ini dulu ya lor nih sebelah sini ya nih yang sebelah sini ini tadinya ini enggak berlubang ya lor nih saya colok dari bawah sini ya nanti akan ada tuh kan ini tadinya tuh enggak berlubang ini tadinya tuh padat dah ini tadinya tuh enggak berlubang kayak gini ini kan berlubang tembus ya jadi dari lubang yang jalur oil cooler ini ini langsung tembus ke sini gitu tadinya ini rapet lor sama kayak gini nih ya ada logamnya cuma ini udah saya lubangi pakai ya bor ya bor sama mesin tuner itu jadi berlubang gede gini ya lor nah jadi kalau kita colok dari jalur oil cooler ini tuh jalur oil cooler ini tuh kelihatan ya ada kuncinya di dalam tuh diputer-puter tuh padahal tadinya enggak ada ya lor enggak bisa karena ini tadinya ada ada penghalangnya logam karena memang ini sebenarnya gini ya lor prinsip kerjanya si oil cooler itu dari sini jalur ngompa ya mompa kan kayak gini nih nah ini kan kayak gini ya oleh cooler nah jadi yang sebelah sini nih nih sebelah sini ya ini kan dari sini ketemu sini ya nih kayak gini nah kayak gini ya lor nah kan kayak gini kan jadi yang yang ini tuh jalur kompanya jadi pompa itu dipompa kesini ke atas naik-naik terus ke sini habis dari sini masuk ke sini nih ke yang ini ya sirip yang sebelah sini nih masuk saya enggak tahu sini berlubang apa enggaknya gede-gedenya saya enggak tahu ya lor karena belum pernah dibongkar bejat gitu ya tapi ya istilahnya dari sini nanti ini ngalir ke sebelah sini nanti balik lagi ke sini nah ketika ini masuk ke sini ini ada pendinginan ya karena ini bahannya kayak mirip eh kayak aluminium gitu ya Almonium beneran jadi masuk ke sini udah agak adem olinya ya walaupun ya seadem-ademnya oli tetep ya kayak gitu ya lor misalkan kalau lagi dipakai gitu kalau lagi dipakai mesin berjalan seadem-ademnya oli ya sudah panas gitu tapi kan setidaknya suhunya itu jadi agak menurun ketika memasuki jalur oil cooler ini menurun balik lagi nah kesini ya ke bawah nah untuk jalurnya itu kesini ke bawah sini ya lor mana ya Oh ini nih 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 kesini ya Nah jadi masuk ke sebelah situ kesini jadi dipompa dari depan sini kompak naik ke atas terus turun ke bawah sini nah abis turun ke bawah situ nanti keluar dari sini lor nih nih jalurnya ya nih jalurnya nah ini jalurnya nih yang tadi di bawah sini nah bawah sini ya tuh saya colok ya dari 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 sebelah sono tuh kan ada ya nah ini kan tuh nih saya pakai kunci L tuh 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 ada ya jadi jalur yang dibawa ini tembus kesini habis dari sini kesini kan masuk ke sini lor nah nanti kan masuk ke sini ya ke jalur-jalur ini kesini ke filter oli masuk ke filter oli nah abis masuk ke filter oli kan yang luarnya ya terus masuk ke dalam sini abis dari dalam ini ini mengalir lewat bawah ini lewat kesini juga disini juga ada sini ini tuh mungkin jalur pendinginannya kan biar ininya adem ya jadi masuk ke sini juga ada yang masuk melalui lubang ini ini tuh bolong ya lor jadi dibawa kardus ini nih dibawa apa ini kertas itu ada jalur bolong kesini nah masuk ke sini no masuk nah terus masuk ke sini ya lor masuk ke sini ini tembusnya kesini ke jalur sini ya nih lihat nggak nah kelihatan nggak lor tuh ada lubangnya ya nih yang ini nih nih nah ini ini kan tuh ada lubang tuh itu nanti oli masuk ke sana dalam ya nah yang dari sini ini juga ada naik kesini ya ini naik nah setelah naik kesini ya lor nih nih naik kesini habis naik kesini ini jalur kesini nah masuk kesini habis masuk kesini terus kesini ke atas ya lor masuk ke blok head nah ini ini baut ini ini buat ngecek apa ada oli yang udah naik apa belum kita bisa cek dari sini ini dibuka aja ya bautnya nanti kalau ketahuan kalau misalkan ada oli mucrat dari sini berarti tandanya oli itu udah naik ke atas head ya nanti masuk ke blok head ini habis dari blok head turun lagi ke bawah kesini lagi balik lagi ya ke bawah blok mesin nanti dipompa lagi sama pompa oli masuk lagi kesini lagi kesini naik ke atas balik lagi turun lagi ke bawah gitu aja sih ya jadi muter-muter istilahnya biar agak adem gitu jadi ini ada oil cooler disini ini berfungsi ya lor jadi oil cooler disini eh oil cooler astagfirullah maafin saya lor salah maksudnya ini filter oli filter oli disini itu ada fungsinya ini saya buka ya saya buka nih ada filter oli disini nah ini saya buka ini kan udah filter oli ya lor jadi ini filter ini berpengaruh sangat besar ya terhadap nantinya untuk oli bisa naik ke atas atau enggaknya gitu jadi oli nantinya bisa naik ke atas ini atau enggaknya itu tergantung ini filter kalau ini filter udah jelek udah kesumbat parah oli bisa jadi dia nggak nggak lancar naik ke atas blok head itu ya lor karena oli kan pertama dari turun dari sini ya nah ini kan pertama dipompa sama pompa oli terus keluar dari sini ya Nah habis keluar dari sini terus kan naik ke atas kesini ya ke filter eh ke oil kulernya nah terus turun lewat sebelah sana itu karena ada jalur sebelah sini nih nah ini nih nih ya nih jalurnya nih nih jalurnya ini jalur oli turun ke bawah nanti tembus di sini ya lor nih tembus di sini nah nanti tuh kan kesini ke bawah sini ke bawah sini terus ke sini nah itu tuh lewat sini dulu lor nih lewat luar ini ya Nah nanti bukan meresap oli tuh oli meresap sekian banyaknya setelah meresap nanti kan tertampung di sini ya lu di dalam sini ini nanya nanti kan di sini ditekan nih oli pakai pompa kacuus sehingga oli ke sini juga neken nah habis neken dari dalam sini nih dari dalam sini ini kan di sini nih ke jalurnya nah ini ke sini masuk ke sini ke sini ke sini nih ya ke sini jalurnya terus ada yang ke atas juga sini ke atas ini jalur ke sini masuk tuh loket jadi kayak gitu ya lor jadi ini oil apa filter oli ini sangat berpengaruh besar juga gitu terhadap oli bisa naik atau enggaknya ke atas bloket jadi kalau kalian harus sering-sering lah ya cek filter oli ini kalau bisa sih kalau udah lama mending diganti aja takutnya disini udah kertasnya udah nyumbet parah jadi oli ditekan itu kerja pompa oli ini nantinya ini kan ada pompa oli ya di sini ini kayaknya nah ini kerjanya nanti berat jalur karena ininya nyumbet gitu Nah kalau misalkan kerjanya ini berat otomatis mesin juga muterin pompa oli ini berat jadi alhasil rugi ruginya apa jadi aturan tenaga dari keras ya dari keras tersalurkan kencang ke sini ke bagian kopling lalu nanti ke transmisi ya terus nanti jalurnya ke roda kan buat muter tapi karena si ininya nyumbet berat kan jadi sini si pompa oli ini kerjanya tuh berat gitu alhasil si keras juga muterin pompa oli ini pompa oli ini berat gitu jadi rugi kan rugi daya bisa jadi nanti BBM juga boros kerjanya kan tenaga yang harusnya disalurkan ke sini ya ke gearbox transmisi terus ke ban akhirnya jadi ada harus tekanan yang besar alias tenaga yang besar buat muterin pompa doang gitu pompa oli ini gitu kan jadi kasihan lah saya kasih tahu dulu ya sebelum kalian mau melepas oil cooler atau bahwa yang belum tahu bahwa di Satria FU ini ada filter olinya kayak gini tuh semoga aja dengan video saya kayak gini tuh kalian bisa tahu ya lor karena dulu pengalaman saya pernah pertama beli Satria F standart ya itu baru beberapa hari apa minggu gitu ya apa bulan ya lupa saya itu motor tuh kalau masih dingin itu keretak 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 gitu ya bunyi saya bingung apa gitu pas saya ganti itu udah lama ya lor keretak keretak gitu lama banget lah pokoknya setiap baru nyala gitu pasti bunyi keretak 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 gitu kan waktu oli masih dingin gitu kan keretak 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 kayak gitu kata saya apanya ya mesinnya rusak gitu kata saya kan terus saya penasaran ngeliat-ngeliat lah di blog gitu kan ternyata ada filter olinya terus saya ganti gitu kan filter oli kayak gini kan diganti nih nah itu suara kertek-kertek itu hilang lor suara kertek-kertek hilang nah itu saya juga bingung mungkin ya waktu itu si filternya nyumbet alhasil karena dari sini kan ditekan sama pompa oli ditekan gitu kan mungkin ininya udah nyumbet karena udah kelamaan gak diganti-ganti jadi oli yang keluar kesininya dikit bahkan mungkin gak tau ada apa enggak ya yang ngalir gitu saya juga karena belum tau dulu masih awam kan gak tau ini tuh mur baud ini fungsinya buat ngeliat oli naik apa enggaknya saya gak tau dulu jadi mungkin oli gak ngalir naik kesini ya lor karena disininya mangpet jadi oli gak ada yang naik kesini terus gak ada yang nembak kesini masuk ke blockhead terus akhirnya kan si rantai ketengnya karena gak kelumah si oli jadi mungkin rantai ketengnya itu kering ya nah kalau kering kan bayangin aja lah kalian rantai roda aja ya rantai roda kalau kering itu bunyi kan kertek-kertek tapi kalau dikasih oli lama-lama dia suaranya halus karena ada olinya gitu nah mungkin itu juga waktu itu karena ininya udah nyumbet pas udah diganti udah beres kata saya aduh saya mikirnya mungkin waduh mesin FU saya rusak maka alat-alatnya mahal gitu kan saya juga udah udah berpikir buruk lah ya lor karena memang parah banget suara kertek-kerteknya itu nah pas setelah saya ganti subhanallahnya itu suaranya hilang langsung lor dan sampai lama pun udah gak ada terdengar suara kertek-kertek lagi gitu setelah saya ganti ini tuh suara kertek-kertek tuh hilang aja udah gitu nah ternyata memang ini ngaruh ini ngaruhnya gede banget ya lor jadi kalau ada yang ngomong bang ah saya gak diganti-ganti udah bertahun-tahun juga motor aman-aman aja ya mungkin filter olinya masih bagus gitu ya tapi kalau kayak punya saya dulu udah sampe bunyi kertek-kertek ya lor mungkin mangpat ya mangpat karena udah kelamaan gak diganti alhasil pas udah diganti beres ternyata saya mikirnya waduh harus ganti rantai kayak teng gitu kan harus ganti ke lap apa noken gitu waduh saya udah berpikiran buruk ya waktu itu ternyata cuma ganti ininya doang beres aduh saya pengen ketawa tapi ya gimana gitu ya karena ya keawaman saya gitu waktu itu jadi ya sebenarnya kebodohan itu karena belum mengetahui gitu ya lor orang-orang bodoh itu sebenarnya bukan karena bodoh dari lahir tapi karena belum tahu gitu jadi kalau yang belum tahu ya jangan so tahu jadi kalau ada yang udah berpengalaman ya kalian harus hargai itu gitu karena kalian belum tahu jadi sebenarnya di dunia itu gak ada orang bodoh yang benar-benar bodoh ya lor mereka disebut bodoh itu bukan karena bodoh yang sehasil-sehasilnya bodoh ya tapi karena belum tahu tapi setelah udah tahu ya nanti juga pinter nah pinter itu sebenarnya tahu gitu jadi gak ada yang pinter dari lahir gak ada yang bodoh dari lahir semuanya karena ketidaktahuan ya lor karena saya juga dulu ya karena gak tahu gitu masalahnya ternyata cuma ini doang masalahnya pas diganti filter langsung beres nah kembali lagi ke si oil cooler ya lor jadi tadi itu sebelumnya kalau mau melepas oil cooler itu kalian harus ngelubangi ini dulu biar apa kan nanti ininya ditutup lor nanti ininya ditutup ya nanti ini ditutup ini pakai ini ini saya bikin dari bahan apa ya gak tahu stainless gak tahu logam ini saya juga saya bikin saya cetak dari ini nih saya ngemal dari sini pakai bahan ini ya lor saya ada sini bahannya mirip stainless sih ya tapi ada karatnya sih saya juga bingung susah tapi ngambilnya ya lor susah lah pokoknya tuh itu tuh ya tuh bahannya kayak gitu terus saya cetak dibikin lah maksudnya di gerinda ya ini di gerinda nah telah jadinya kayak gini ya jadi nanti ditutup kesini sebelumnya tapi ini kan ada seal nih ya ini seal o-ring sama ini tuh bekas ban ya ini saya ini juga di mal juga nih ini bekas ban ban motor ya ini karet ini karena saya disini belum pakai lem silikon jadi saya pakai ban motor untuk penutupan sealnya nanti kayak gini misalkan kayak gini ya lor atau ya dibolak-balik gak apa-apa yang penting ya bisa gitu masuk kesini nah masuk abis masuk kayak gini ini kan karet ya lor nah karet ini ditutup pakai ini gitu nah nanti kayak gini kan kurang lebih ya dibolak-balik gak apa-apa sih asalkan waktu bikinnya pas abis di kayak gini terus dibaut nah dibaut ini masuk baut udah kan ini jadi ketutup ya lor jalur ini alhasil oli dari pompa oli nanti keluar dari sini karena ini ditutup nanti kesini ngalir langsung jadi gak ngelalui ke bawah sini dulu ya nah karena sebelah sininya juga ikut sama ditutup juga ya nah ini ada juga nih eh mana ya ini nih tuh ada dua penutupnya tuh jadi ini nanti si oli yang tadinya ke belakang sini dulu terus ngalir kesini ini jadi dilangsungin dari sini langsung kesini ngalirnya gitu ya jadi dari pompa oli aturan tadi kesini dulu terus naik ke filter kesini ke oil cooler ya maksudnya ke oil cooler nah tapi setelah ini ditutup otomatis kan oli jadi mudel ya kalau ini gak dibolongin nih ini nanti oli disini nyumbat susah keluarnya alhasil nanti takutnya ininya bejat ya si pompa oli nya nanti kan kalau ininya udah dibolongin ini ditutup oli ngalir kesini jadi gak ngelalui ke bawah sini kan udah langsung kesini jalur kesini ya nanti langsung kesini nih masuk masuk kesini ya kesini nih ke luar filter ini ya masuk kesini dulu terus ditekan nanti keluar lewat dalam ini nah setelah lewat dalam ini ini kesini jalurnya set masuk kesini masuk kesini ya terus ngalir lagi ke atas ini terus ketemu jalur ini habis dari sini masuk kesini ke atas masuk ke noken as balik lagi lewat jalur keteng kalau punya saya kan udah ditutup yang jalur ke bloknya jadi ngalir lagi lewat rantai keteng terus turun ke bawah lewat jalur magnet blok magnet terus tadi nantinya ke bawah lagi kesini nanti dipompa lagi gitu kan terus menerus kayak gitu jadi kan murah ya jadi yang harusnya kita ngeluarin duit buat beli bypass jadi gak perlu gitu gak perlu beli bypass tinggal kalian bikin kayak ginian buat penutup terus kalian lubang ini doang jadi wajib ya lor kalau mau nutup atau mau ngelepas oil cooler kalian misalkan gak kebeli jalur bypass ya kalian wajib harus lubang ini ya ini harus dilubangin biar ada oli masuk kesini nantinya jadi kayak gitu dan kalau emang di motor drag kayak gini ini kan motor drag ya lor jadi semakin ringan kalau misalnya saya beli jalur bypass itu kan nanti ada bobotnya kan jalur bypass nya juga jadi ya mendingan saya lubangin biar lebih enteng lagi kan bobotnya karena dilubangin gitu jadi lebih enteng istilahnya lebih enteng lebih murah lebih efisien hasilnya itu lebih murah lebih lebih efisien dan lebih ringan jadinya jadinya dibanding kalau misalnya kita beli jalur bypass cuma memang ya sebenarnya sih yang nutup jalur oil cooler atau ngelepas oil cooler sebenarnya buat motor motor drag sebenarnya motor kayak gini kan emang kebanyakan motor drag buat balap doang jadi bukan buat harian yang nantinya bakal dipakaiin lagi oil cooler lagi kan enggak jadi memang makanya langsung dibolongi aja kayak gini gitu karena memang kalau buat motor standar sih menurut saya untung sama ruginya lebih banyak ruginya kalau ngelepas itu ya jadi kayak gitu ya lor oke kalau ada kesalahan kata atau ucapan dari saya saya maaf ya lor karena saya hanya manusia biasa oke terima kasih jangan lupa like dan subscribe video channel youtube kiana motor speed semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima